Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal belajar statel bab 9. Terus disini tuh aku bakal ngebahas dua nomor eksersis dari buku, terus dua nomor soal CYU. Yang pertama eksersis 9.5, kalian tuh diberikan datanya ini, terus kita diminta untuk menghitung estimasi titik bagi mu dan sigma kuadrat. Estimasi titik bagi mu itu ini ya, ini itu X bar rata-rata, sedangkan yang ini ini, variansi untuk sum L. Ini ya, kayak disini kalian juga udah dikasih contoh, ini, oh bukan contoh ini ya, sorry. Disini ya, yang contohnya itu point estimate of mu adalah X bar, jadi kita tuh mau ngitung X bar. Ngitung X bar-nya saya pakai R. Kita dapat X bar-nya 6,67,9167. Disini. Sedangkan untuk estimasi titik bagi sigma kuadrat, itu S kuadrat atau variansi, sum 12. Disini, kalau misalnya di R, variansi ini, dia langsung hitung yang variansi sampel, bedanya variansi sampel sama populasi, itu dia di, itu dia baginya yang satu, yang variansi populasi dibagi N, sedangkan yang variansi sampel dibagi N kurang satu. Kita dapat variansinya 18.034,6. Benar ya. Terus confidence interval untuk mu dengan menggunakan alpha 0,05. Pertama, kita harus tahu dulu, kita harus pakai yang mana, karena ini ya, confidence interval itu dibagi menjadi dua, kalau misalnya sigmanya diketahui dan sigmanya tidak diketahui. Bedanya, kalau misalnya sigmanya diketahui, kita pakai, disini tuh kita pakai distribusi Z. eh, distribusi normal, sorry. Sedangkan di sini, kalau misalnya tidak diketahui, kita bisa pakai distribusi T. Atau kalau kalian disuruh transformasi, bisa menjadi C kuadrat dengan derajat kebebasan N kurang satu. Kembali lagi di kasus yang ini. Di sini kan enggak dikasih tahu ya, dia itu berdistribusi normal dengan enggak dikasih tahu kayak gini. ini tuh enggak dikasih tahu angkanya berapa yang ini, sigmanya berapa. Gitu. Kita cuma perhatikan kalau dia dikasih tahu sigmanya atau enggak. Jadi, di sini pakai distribusi T. Kalian boleh hitung manual. Rumusnya tinggal dimasukin. Pakai yang ini aja langsung. Kalau yang ini kalian bisa. Cuman lebih repot hitungnya lebih baik pakai yang ini. Langsung keluar angkanya. Kalian juga bisa langsung pakai R dengan P test C confidence interval sama dengan 0,95. Karena kita tadinya pakai alpha 0,05. Gitu. Ini M diran aja langsung. kita dapat confidence intervalnya dari 611,297 sampai 724,6236. ini ya, untuk yang B. Yang C disuruh ngulangin ini pakai R. berarti yang B tadi itu kalian coba sendiri buat pakai yang hitung manualnya pakai rumus yang tadi. di sini ada lagi latihan untuk menghitung confidence interval dengan untuk tiga team ya. Berarti kalian bikin tiga confidence interval. Tapi di sini aku bakal bikin satu aja terus kalian masing-masing coba lagi duanya itu gimana. Terusnya caranya sama ya. Pertama kita harus tahu dulu kalau mau bikin confidence interval dia ini sigmanya diketahui atau enggak. di sini kita enggak dikasih tahu ya sigma kuadratnya berapa. Kita dikasih tahu N-nya itu 16 untuk bumper. Terus 14 dan 23. Kita bakal ngitung yang ini aja. Rumusnya menanggung menanggung dan T nya kan N kurang ini karena ngambil dari contoh ini harusnya N kurang 1 disini 1 dikurang alpha per 2 gitu berarti disini berapa si mu nya udah dikasih tau 19,9,06 dikurang N nya itu berarti 15,0,975 kita pakai alpha 0,05 standar deviasi dikali 7,047 per akar 16 kalau kalian males ngitungnya oh bukan, kalau kalian males napal tumusnya kalian cukup tau aja yang ini kalian cukup ingat buat confidence interval itu mu plus minus kalau misalnya diketahui sigma nya dia pakai distribusi N distribusi normal sorry sedangkan kalau nggak dikasih tau dia pakai distribusi T terus dikali dengan standar error dibagi dengan akar N nya sementara itu sementara tanda plus minus nya kalau misalnya yang untuk batas bawah dia tandanya kurang kalau batas atas tandanya tambah bedanya itu aja terus kalau harusnya itu terus buat yang ngitung T nya ini bisa pakai R atau kalian bisa pakai kalkulator saintifik juga bisa kita ngitung ini dulu 0,975 dengan derajat kebebasan N kurang 1 2,13145 berarti kan 19,06 dikurang 2,8 1,3145 dikali 7,047 2,3145 8,047 1,2145 2,8145 2,8145 2,8145 2,8145 2,8145 3,8145 4,8145 Ini dapat 195,34918. Terus buat yang di bawah berarti 199,06 ditambuh 2,13145. Ini dapat 202,815. Nah, terus cara nulis interval kalian harusnya udah belajar di K11 ya. 195,348. Ini confidence interval-nya. Lanjut ke soal CYU. Ini menaikkan tingkat kepercayaan tetapi mempertahankan ukuran sampel tetap sama. Pengaruhnya terhadap panjang selangka percayaan. Atau translate. Menaikkan tingkat kepercayaan itu apa? Itu artinya menurunkan alpha. Kalau alfanya dikecilin, berarti 1 dikurang alfanya makin besar ya. Itu. Rumusnya. Bentar ya. Nah, bukan di sini ya. Oh, di sini. Ini ya. Panjang confidence interval. Nah, kalau misalnya alfanya dikecilin. Menurut kalian, Z dikurang 1 kurang alfa per 2 ini makin gede atau makin kecil. Kalau misalnya ini makin gede, berarti kan panjang selang kepercayaannya juga makin panjang tuh. Berarti kita mau cek. Kalau misalnya alfanya dikecilin, ininya makin gede atau makin kecil. Berarti dikecilin. Kalau misalnya alfanya 0,975. Eh, kalau misalnya alfanya 0,05. Berarti di sini kan 1 dikurang alfa per 2-nya jadi 0,975. Dapat 1,96. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini aku milih alfanya itu 2%. Kalau sebelumnya 5%, sekarang jadi 2%, makin kecil ya. Berarti kan... Atau jangan 2% dah. 4%. Jadi di sini... Nah... Makin gede. Berarti di sini itu jawabannya selang kepercayaan menjadi... Kalau ini makin gede, ini berarti kan makin panjang. Karena pengalinya itu makin besar. Sementara parameter yang lainnya itu tetap sama. Nggak ada yang diubah. Kalau misalnya sigma standard error-nya makin gede, selang kepercayaan juga makin gede. Kalau misalnya ukuran sampelnya diperbesar, ininya kan kalau pembaginya makin gede berarti ini makin kecil. Gitu. Berarti yang ini jawabannya... Ayah. Mengurangi ukuran sampel tetapi tetap mempertahankan tingkat kepercayaan yang sama. Nah, kalau yang ini N-nya dikecilin. Sementara yang lainnya di... Kalau yang lainnya ini tetap... Kalau N-nya dikecilin, pembaginya dikecilin, berarti soal kepercayaannya juga makin panjang. Sebenarnya. Kalian bisa coba-coba lagi buat soal eksersis yang di belakang itu ya. Soalnya tipe soal di sini tuh bagus banget buat latihan. Soalnya dia bervariasi gitu. Terus yang ini tadi kalian bisa coba buat yang... Yang lainnya ya. Tadi kan kita cuma buat yang ini. Kalian coba lagi buat yang dua-duanya. Sekian. Terima kasih ya. Terima kasih.